Jadi hati-hati, kalau pulang belum tentu bisa masuk Jakarta kembali dalam waktu singkat. Kita sedang menyusun regulasinya, nanti kalau regulasinya sudah selesai akan dikeluarkan dan akan ada pembatasan amat ketat untuk masuk ke Jakarta. Jadi saya ingin semua menyadari pentingnya berada di tempat kita sekarang dan tidak meninggalkan kota Jakarta. Ini saya rasa termasuk Jabodetabek juga. Lalu yang berikutnya terkait dengan bantuan sosial. Saat ini di Jakarta sedang ada proses distribusi bantuan sosial dari pemerintah, bantuan presiden yang dikelola oleh kementerian sosial. Proses distribusi sedang berjalan dan bantuan ini akan diberikan mingguan. Sedang berjalan saat ini, mudah-mudahan nanti bisa tuntas sesuai waktunya. Dari DKI sendiri nanti akan memberikan bingkisan bantuan sosial menjelang Idul Fitri yang nanti proses eksekusinya akan dilakukan sekitar seminggu dan sepuluh hari sebelum lebaran. Bantuan sosial ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat lebih banyak daripada yang pertama. Yang pertama kemarin kita sudah lakukan menjangkau 1,2 juta keluarga dan Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak. Ada kekurangan sana-sini yang menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki. Kemarin ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak. Lalu dikembalikan ada yang salah alamat, ada yang orangnya mampu, ada yang orangnya sudah meninggal. Itu semua menjadi bahan untuk koreksi dalam distribusi yang berikutnya. Tapi kami bersyukur bahwa 88,4 persen terdistribusi dengan baik. Tapi biasanya yang 88,4 persen tidak jadi berita. Yang jadi berita biasanya yang 1,6 persen yang bermasalah itu. Eh maaf 98,4 persen terdistribusi dengan baik. Dan dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4 persen pada keluarga yang tepat. Menurut saya itu satu langkah yang harus kita apresiasi. Karena tidak mudah. Nah yang 1,6 persen ini sedang dalam bahan untuk jadi bahan kita untuk mengkoreksi. Nah ke depan jumlahnya akan jauh lebih banyak lagi. Karena kita mengumpulkan segmen-segmen yang kemarin bukan termasuk masyarakat miskin. Tapi karena kondisi perekonomian mereka masuk ke dalam masyarakat yang membutuhkan. Nah nanti sesudah ini lengkap kami akan umumkan secara detil. Baik segmennya maupun jumlahnya. Tadi sudah kita bahas tapi lebih bijak bila sudah terstruktur lengkap informasinya. Baru nanti kami sampaikan detilnya. Tapi angkanya akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Jadi jauh di atas 1,2 juta orang yang kita dukung di fasilitasi kemarin. Jadi kita berharap dengan cara seperti itu maka masyarakat akan bisa melewati masa-masa pembatasan sosial ini dengan baik. Itu sebagian dari yang kita bahas. Tentu yang dibahas tadi ada banyak tapi sebagian yang kita bahas itu. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat. Kami semua menyadari bahwa berada di rumah selama berminggu-minggu itu bukan sesuatu yang nyaman. Tadi kita bahas sama-sama. Minggu pertama mungkin mengasihkan. Minggu kedua mulai terasa beban. Ketiga, keempat, kelima. Nah kami mengharap pada semuanya bahwa ini dilakukan semata-mata untuk melindungi dari penularan. Dan kita semua tidak ingin melakukan pengendoran di saat virus itu masih ada di mana-mana. Jadi saya berharap kepada seluruh keluarga mari kita lebih serius sampai tuntas PSBB ini. Dan kita berharap sesudah ini nantinya lebih cepat. Makin disiplin kita makin cepat selesai. Makin kita tidak disiplin makin lama ini selesainya. Jadi bersabar tentu bukan hal yang mudah kami sangat menyadari sekali. Tapi bila ini kita tidak lakukan maka potensi masalah menjadi lebih besar. Saat ini kita menyaksikan agepa pembatasan itu begitu banyak orang yang kesulitan secara ekonomi. Pekerjaan yang hilang, mata pencaharian yang hilang. Insya Allah mata pencaharian yang hilang itu nanti bisa kita cari gantinya. Insya Allah kita bisa mendapatkan gantinya. Tapi bila terjadi penularan harus dirawat di rumah sakit. Bahkan sebagian meninggal belum ada subsidi yang bisa menggantikan itu. Kalau mata pencaharian hilang kita bisa siapkan bantuan sosial. Tapi bila sakit sampai meninggal tidak ada pengganti yang kita bisa lakukan. Karena itulah mengapa kita semua harus sadar betapa pentingnya melewati masa-masa sulit ini dengan disiplin tetap berada di rumah. Baik ibu sekalian yang saya hormati, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Tadi pertemuannya lengkap seluruh jajaran. Jadi dari mulai Pak Pangdam Jaya, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!